Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video mata pelajaran prakarya dan keberhasilan kelas 12 semester ke-1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendualan produk budidaya unggas pedaging. Bagaimana cara penjualan produk hasil budidaya unggas? Kita akan membahas bagaimana cara menjual produk-produk hasil budidaya unggas pedaging. Produk utama dalam budidaya unggas pedaging ini kan berupa daging. Terutama, jadi kita harus menjual bagaimana cara kita menjual daging daging dari unggas ini. Dimana dalam penjualan kita dapat menentukan terlebih dahulu sasaran pasar yang dihasilkan menjadi tempat kita menjual daging hasil produk budidaya kita. Nah, sebelum menentukan bagaimana cara menjual, terlebih dahulu kita harus melihat sasaran konsumen kita dan tempat kita menjual. Ini penting karena kita sebelum menjual harus melihat terlebih dahulu market mana yang harus kita sasar. Nah, berikut ini cara-cara menjual produk hasil budidaya unggas pedaging. Yang pertama adalah menentukan sasaran penjualan produk hasil budidaya unggas. Nah, sasaran pasar ini kita bagi menjadi dua. Ada pasar lokal. Di dalam pasar lokal ini kita bisa menjual secara langsung. Jadi sistem penjualannya bisa kita langsung. Pasar lokal itu yang bagaimana? Pasar lokal itu pasar yang ada di sekitar kita. Lokal kita atau sekitar kita. Cara menjual produk kita di pasar lokal ini bisa menggunakan sistem penjualan langsung. Di mana caranya kita bisa langsung menawarkan ke konsumen ataupun dengan menggunakan sistem konsumenasi atau titip barang istilahnya. Kemudian pasar yang kedua adalah pasar luar daerah. Nah, untuk pasar luar daerah itu kita bisa menggunakan sistem penjualan online. Di dalam sistem penjualan online ini kita menggunakan media penjualan website, media sosial, ataupun marketplace online. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara menjual barang secara langsung dan bagaimana cara menjual barang secara online. Pertama adalah kita akan bahas penjualan langsung. Penjualan langsung ini hanya dilakukan pada atau untuk sasaran pasar lokal. Sistem penjualan hasil produk unggas berdaging ini dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen itu pengertiannya. Jadi penjualan yang dilakukan langsung bertatap muka dengan konsumen kita, bertemu dengan konsumen kita, kemudian kita menawarkan produk kita. Itu pengertian dari penjualan langsung. Berikut cara penjualan produk budidaya unggas berdaging secara langsung. Yang pertama adalah dengan cara langsung ke konsumen atau menjual produk ke konsumen. Nah, pada sistem ini kita harus melayani penjualan dalam bentuk enceran. Jadi penjualan produk kita itu dibelah-belah di dalam bentuk enceran. Kemudian bentuk daging yang disajikan itu dalam padan sudah dipotong atau sudah diolah. Nah, dipotong, dibentuk dalam bagian-bagian, bentuk potongan kemarin. Ada enam potongan, dipotong-potong seperti itu. Nah, potongan daging ini terbagi menjadi potongan dadal, potongan paha, dan bagian sayap. Produk dapat dijual secara utuh. Utuh itu berarti belum potongan. Masih satu ayam utuh seperti itu, tapi kita menentukan harga yang berbeda dengan yang enceran. Tentu saja harganya lebih mahal karena penjualannya secara utuh. Kemudian konsumen pada sistem penjualan ini, sasaran konsumennya adalah ibu rumah tangga yang suka membeli produk. Dalam jumlah kecil biasanya, ibu-ibu rumah tangga raise antara usia sekitar 35 sampai ke 60. Ibu-ibu rumah tangga yang suka berbelanja di pasar ataupun di tukang sayur. Biasanya dijual secara potongan kecil-kecil. Jadi sasarannya untuk penjualan langsung konsumen seperti itu. Kemudian untuk tempat penjualan harus bersih dan nyaman sehingga ini menarik bagi konsumen. Kemudian menggunakan bahasa komunisasi yang baik untuk menarik perhatian konsumen. Harus sopan, kemudian ramah, senyum ketika ada pembeli. Kemudian menawarkan, jangan lupa untuk menawarkan. Karena kadang-kadang pembeli bingung. Di sekitar kita kan banyak, di tempat kita berjualan nanti akan banyak dasar mudang yang lain. Kemudian kita harus menyapa, kemudian memberikan penawaran. Harus bilang kalau dalam penjualan langsung, mari ibu silahkan dagingnya, seperti itu. Jadi berusaha menawarkan. Nah itu salah satu cara penjualan secara langsung ke konsumen. Kemudian, yang kedua adalah sistem penjualan konsumen. Sistem penjualan konsumen ini adalah penjualan produk daging ayam diserahkan kepada pemilik toko untuk diintipkan dan dijual kembali dagingnya di toko tersebut. Nah biasanya kan ada orang penjualan daging ayam kan belum tentu dia punya ternak ayam. Mungkin dia mengambil daging ayam dari pertenak kemudian dijual kembali. Nah sistem ini bisa diterapkan dengan cara konsumsi. Nah pemilik produk nanti menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual ke toko-nya. Pembagian keuntungan biasanya penyalur pemilik toko akan menjual dengan nilai di atas harga yang ditetapkan oleh pemilik produk. Jadi biasanya dari peternak itu menjual misalnya 1 kilo 18 ribu, maka ketika dititipkan mungkin menjadi 19 ribu atau 20 ribu. Kemudian penyalur tinggal membayar sejumlah neto dari barang yang terjual. Jadi penyalur nanti pemilik toko itu tinggal membayar harga daging yang sesuai kesepakatan awal. Jadi misalnya di awal dijual 18 ribu ke penyalur tersebut dan penyalurnya menjualnya kembali menjadi 20 ribu, maka pemilik toko itu membayarnya ke peternak sejumlah 18 ribu, bukan yang 20 ribu. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian bentuk pembagian keuntungan bervariatif sesuai dengan kesepakatan ke-12. Kasaran sistem penjualan ini adalah toko ayam potong, penjualan ayam potong. Kemudian sistem penjualan produk hasil unggas hudaging dengan sistem online. Atau sasarannya adalah pasar luar daerah. Pada sistem ini kita menggunakan media lain atau perangkat lain yaitu berupa internet. Pada sistem ini terbagi tadi ada tiga, ada website, ada media sosial, kemudian ada marketplace. Yang pertama ini kita akan membahas yang website dulu. Pada penjualan sistem penjualan online website ini adalah penjualan menggunakan media website ini memerlukan domain, alat website untuk memosting produk. Bisa jadi alamat produk misalnya www.ayamku.coid. Jadi domain website, alamat website yang nantinya akan dicari oleh para konsumen. Nah sasaran konsumen ini biasanya adalah perusahaan yang memerlukan daging dalam jumlah yang besar seperti indomie, atau seperti fiesta, seperti itu, atau makanan olahan kaleng, atau sosis. Nah itu kan memerlukan daging yang jumlah banyak. Nah biasanya mereka menggunakan para penjualan-penjualan dari website ini itu karena biasanya lebih terjamin dan keterpercayaan untuk kredibilitas. Kemudian untuk restoran makan juga. Dan pengiriman produk ini dilakukan melalui jasa pengiriman barang baik secara gilat maupun kargo. Tapi kalau ayam diusahakan yang gilat dan harus hadap bok freezer-nya. Biasanya kalau ekspedisi pengiriman itu, kalau untuk bahan makanan biasanya boknya, tepnya, boknya khusus yang ada asingnya. Kemudian pengemasan produk ini menjadi hal yang paling vital. Karena daging itu kan lama-kelamaan cepat membusuk. Maka pengemasan produk ini harus benar-benar baik. Artinya harus bersih, steril, rapat, rapat, kemudian harus vakum. Kemudian bentuk produk ini bisa berupa potongan kecil maupun bisa dibentuk dalam bentuk utuh. Seperti dalam gambar yang belakang ini adalah bentuk potongan ayam yang dijual secara online. Ini dari So Good, dia menjualnya secara online. Dia di packing sangat baik pengemasannya. Nah ini salah satu bentuk penjualan ayam. Ini dari website arenatani, arenatani.com, jual ayam utuh. Nah jual ayam utuh. Jadi pengemasannya seperti ini. Ini satu ayam ini, satu ayam ini, bentuk ayamnya seperti ini. Harganya Rp40.000 dalam kondisi segar. Jadi bisa menambahkan, mumpung via WhatsApp, mumpung saya telepon. Jadi dalam website itu harus menampilkan produknya, kemudian deskripsi barang. Nah siap ongkos kirim, siap di area, nampung bisa skala besar. Kemudian ada alamat yang bisa dihubungi, nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu salah satu syarat untuk menggunakan website. Nah untuk membuat seperti ini, tentu saja harus menggunakan alamat domain yang asli. Kemudian sistem penjualan online yang kedua adalah dengan menggunakan media sosial. Nah ternyata media sosial tidak hanya untuk memosting foto kegiatan harian atau posting foto kehidupan sehari-hari. Tetapi media sosial ternyata bisa digunakan untuk penjualan online. Nah salah satunya adalah, yang tertera di dalam gambar ini adalah Facebook yang bisa digunakan untuk tempat penjualan online. Nah sasaran penjualan yang dengan sistem Facebook ini adalah sasaran yang konsumen, itu adalah ibu rumah tangga yang muda. Biasanya kalau ibu rumah tangga muda kan itu kan gemar sekali menggunakan sosial media, yang aktif menggunakan sosial media. Nah sasaran kita adalah ibu rumah tangga yang masih muda yang gemar sekali menggunakan gadget atau media sosial. Kemudian bentuk produk dikemas dalam keadaan yang steril dan dapat tahan lama selama proses pengiriman. Pengiriman barang ini bisa mengulai jasa pengiriman, bisa kargo, bisa gilat. Kemudian proses pengemasan barang, pemesanan, pemesanan barang ini melalui akun resmi, tidak boleh akun yang abal-abal atau akun palsu. Jadi harus akun resmi di media sosialnya. Nah biasanya itu ada tandanya kalau di Facebook ataupun di Instagram itu ada tandanya. Nah contohnya seperti ini, harus menampilkan agen, kemudian ada penelainya, ini tujuannya untuk apa? Untuk membuat percaya masyarakat, testimoni. Jadi membuat kita percaya masyarakat, oh ini dapat bintang lima berarti artinya produk ini atau pasi penjual ini dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah penjualan dengan menggunakan marketplace atau penjualan menggunakan online shop. Nah sasaran penjualan dengan sistem online shop ini adalah kalangan pebisnis makanan muda yang sering memanfaatkan belanja dengan tukang online. Bentuk produk ini digamal secara steril dan dapat tahan lama selama proses pengiriman. Dan pengiriman juga sama menggunakan jasa pengiriman, proses pemesanan melalui akun secara resmi di toko online. Nah ketika kelebihannya apa sih menggunakan seperti Shopee, Toko Media ini adalah keterpercayaan tinggi. Karena badan nyampe, baru uang digirim ke pembeli. Nah contoh sistem penjualan tukang online itu seperti ini, ini pakai Tokopedia, jadi ayam ini jual kepala ayam. Isi 4 harganya Rp70.000, harganya cuma Rp8.500.000. Nah ini kalau pakai Tokopedia, atau pakai Shopee, ataupun pakai apapun, biasanya ada ulasan produk, kemudian. Jadi tingkat kepercayaan pelanggan itu tinggi kalau menggunakan toko online. Kemudian penjualan dalam produk budidaya unggas pedagi ini juga bisa menggunakan sistem kemitraan. Apa itu sistem kemitraan? Sistem kemitraan adalah perusahaan, ada dua kelompok di dalam, atau dua orang yang terlibat di dalam sistem kemitraan ini. Ada perusahaan inti, ada plasma-plasma itu adalah peternak. Perusahaan inti ini berkwajiban menyediakan spronak, makanan DOJ, OFK, dan tenaga pemimpin teknis BPL, ataupun dokter lewat. Sedangkan penenak yang bertindak sebagai mitra berkewajiban menyediakan kandang, peralatan operasional, dan tenaga kerja. Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak yang disepakati di BPL. Jadi sistem kemitraan itu adalah kerjasama dengan diikat oleh suatu perjanjian atau kontrak sepakatan bersama, di mana di dalamnya dua orang terlibat itu adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang peternakan, dan peternak itu sebagai penjalannya. Di mana modal semua dikeluarkan oleh perusahaan inti, kemudian yang nanti memelihara ayam itu adalah para peternak, itu adalah sistem kemitraan. Nah kita akan membahas orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem kemitraan ini. Yang pertama adalah perusahaan inti, yang kedua adalah plasma. Plasma ini adalah peternak. Penghentian perusahaan inti. Perusahaan inti adalah pihak pertama dalam perjanjian kontrak kemitraan, perusahaan dengan peternak selaku pihak kedua dalam budidaya unggas udara kini ini, akan dapat meningkatkan kualitas produk dengan menyediakan segala kebutuhan peternak, sehingga dapat bermanfaat. Kalau di Indonesia yang sendiri ada Jawa. Jawa ini tempatnya berada di Kabupaten Kerepukan, Jawa Tengah. Banyak tersebar, Jawa Tengah ada, Jawa Timur juga ada. Kemudian syarat sebagai perusahaan inti adalah berkewajiban memasuk bibit, makanan, serta obat-obatan sepanjang berlangsungnya sistem budidaya broiler ini. Jadi selama proses produksi seperti peternakan ayam ini berlangsung dari bibit sampai siapa anen, maka perusahaan inti berkewajiban memasuk bibit, pakannya, dan obat-obatan. Kemudian harga bibit akan serta obat-obatan ini umumnya mengikuti harga pasar. Jadi tidak diputuskan di dalam kontrak. Sedangkan yang menyediakan adalah perusahaan inti. Kemudian inti mitra juga berkewajiban memberikan pendampingan pada peternak berkaitan dengan tata pelaksanaan manajemen budidaya. Pihak yang kedua adalah plasma, atau biasanya adalah peternak. Peternak yang turut berkementeraan dikatakan sebagai plasma. berkewajiban, kewajibannya adalah menyediakan kandang dan tenaga kerja untuk melakukan budidaya ayam, boil atau ayam potong. Jadi peternak ini di sini hanya berfungsi atau bertugas memelihara saja, memelihara ayam dari kecil hingga dewasa. Nah bibit, pakan, dan lain-lain itu diurusi oleh perusahaan. Nah peternak ini hanya menyediakan lahan kandangnya dan merawatnya dari kecil hingga bisa. Biasanya ada targetnya. Targetnya panen itu harus mencapai bobot segini sesuai kontrak terjantung. Plasma tidak perlu mengeluarkan modal awal pembelian DOC, patang, obat-obatan, lantaran. Pasokan ini dipasok oleh perusahaan dan pembayarannya dikerjakan di akhir setiap periode beri budidaya. Harga jual ayam biasanya diputuskan di muka saat periode dengan sistem kontrak. Kelebihan sistem kementerakan ini adalah peternak plasma ini lebih diringkan dengan karena tidak menyediakan harus kewajiban menyediakan modal awal di budidaya. Kemudian peternak tidak perlu memikirkan pemasaran, lantaran sistem pemasaran sudah di cover, sudah diurus oleh perusahaan ini dengan harga sesuai dengan kontrak. Sepanjang usaha budidaya berjalan lancar, ya ayam sehat, serta saat maning tepat waktu, maka peternak tidak akan atau tidak pernah tidak diuntungkan atau selalu untung meskipun harga ayam di pasaran secara umum itu turun. Tapi peternak akan tidak akan merasakan itu karena harga itu sudah ditetapkan dan sudah awal. Kemudian kekurangan sistem kemitraan ini adalah plasma tidak memiliki kebebasan setelah penuh untuk memudidayakan. Antara semua sistem manajemen kandang, pakan, teknis budidaya itu diatur oleh perusahaan inti dan tidak diawasi oleh pendamping. Jadi petani ini pagi memberi makan, makanannya sudah terukur, itu diawasi terus oleh pendamping. Kemudian plasma tidak dapat memperoleh keuntung besar meskipun harga ayam di pasaran atau di pasar umumnya sedang tinggi. Di antara harga sudah dibutuskan. Tapi kalau harganya turun, ya petani juga tidak dibutuskan karena harganya sudah ditetapkan. Harga pakan yang berlaku adalah harga market tidak sama dengan harga jual ayam. Jadi saat harga makanan ayam naik, peternak mesti memikul harga tersebut di akhir bari order. Model konsep SOP sistem kemitraan pertama adalah perusahaan inti ini SOP itu serancat operasional peternak. Sistem kemitraan ini adalah perusahaan ini perusahaan inti bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi seperti DOJ, pakan, OFK kepada peternak. Peternak bertanggung jawab menyediakan sarana-perlembara sarana kandang, beristak kelengkapannya termasuk biaya operasional tenaga kerja untuk pemeliharaan ayam yang sudah disediakan oleh perusahaan. Peternak tidak diperkenankan menggunakan tambahan sepurnak di luar penjanjian yang sudah dibakati. Jadi misalnya ayam sudah dibelihara, ayam sudah kesepakatan 100. Kemudian peternak menambah 110, tidak boleh. Harus sesuai dengan kesepakatan. Kemudian perusahaan inti berkewajiban untuk memasarkan kembali seluruh hasil panen dari sepurnak yang diperdayakan oleh peternak dengan harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Status sepurnak ini didapat oleh peternak adalah hutang dari perusahaan inti dengan diterapkan harga beli kontra. Adapun status ayam yang dipanen adalah piotang peternak kepada perusahaan inti yang ditetapkan dengan jual bergaransi. Nah, bagaimana kiat usaha budidaya ungas berdaging ini? Kiatnya adalah pertama mempertahankan tren harga ayam berdaging. Panen budidaya ungas berdaging ini harus menanti harga jual. Jadi kira-kira saya akan memelihara ini 8 minggu ke depan itu harga menjadi naik. Kapan saat harga ayam menaik ya itu biasanya pertama pada saat hari-hari besar agama keagamaan itu biasanya melonjak tinggi. Kemudian saat liburan itu biasanya harga akan melonjak tinggi. Kemudian tahun baru itu biasanya juga melonjak tinggi. Atau pada musim penghujan seperti ini nanti ayam akan harganya akan melonjak tinggi juga. Waktu awal pemeliharaan ini memperhatikan momentum kenaikan harga ayam di pasaran. Perencanaan waktu memulai budi ayam ini sangat penting karena harus melihat harga ayam. Jadi ketika kita memelihara ketika kita jual harganya tinggi tentu saja itu akan mendapatkan keuntungan. Kemudian skala usaha. Usaha pada awal pendirian memulai dengan skala kecil terlebih dahulu menyesuaikan modal usaha. Pemeliharaan dengan usaha kecil ini diperlukan untuk melihat pertumbuhan usaha budi daya unggas bedaging sebelum ditingkatkan dalam skala besar. Jadi harus diuji-coba dulu, di tracer dulu. Apakah ayamnya cocok dengan lingkungan kandang atau lingkungan kandang. Kalau sudah cocok baru ditambah volume atau skala usaha. Yang ketiga adalah kondisi musim dan cuaca. Kondisi cuaca ini sangat mempengaruhi produksi budi daya unggas bedaging. Apalagi kalau seperti ini musim penghujan itu hawa menjadi dingin atau suhu menjadi dingin ini membuat ayam buntang terhadap penyakit. Ketepatan memulai usaha budi daya unggas bedaging ini berdasarkan waktu cuaca sangat penting. Peluang untuk dipertimbangkan untuk melihat keberhasilan hasil budi daya yang tidak ada yang mati yang sehat semuanya itu sangat penting juga. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.